Intro 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 yang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua kembali jumpa lagi bersama dengan saya channel abis service ya channel untuk rekan-rekan pemula di bidang elektronik khususnya di bidang service alat televisi ya kali ini saya akan membuat satu konten ya alat ya rakitan alat untuk mengetes lampu LCD seperti ini teman-teman ya yang ada di TV LED seperti ini contohnya di belakang saya banyak ya biasanya para rekan-rekan user ya mengetes lampu LCD seperti ini ya dengan menggunakan lampameter ya seperti ini teman-teman ya menggunakan lampameter di skala 1 Ohm ya untuk mengetahui mana lampu yang putus dan yang masih bagus ya teman-teman tapi alat yang saya rakit ini teman-teman kalau sangat akurat karena bisa menyalakan ya keseluruhan dari lampu ini ya dan TV LCD itu tergantung ya ada yang memakai enam baris ke bawah ya ada yang memakai empat ada yang memakai tiga ya dan ada yang memakai lima ya dan alat saya yang saya rakit ini teman-teman teman-teman ini bisa menyalakan keseluruhannya ya jadi sangat akurat ya untuk mengukur ya mengetahui oleh mana yang mati pada saat kita menservis sebuah TV LCD teman-teman ya alatnya sebentar saya akan perlihatkan dan sebentar saya akan perlihatkan juga cara merakitnya dan skemanya teman-teman dan komponen-komponen apa yang saya gunakan untuk merakit alat tersebut ya teman-teman ya oke saya akan fokuskan dulu kamera saya teman-teman ya ke alat tersebut teman-teman inilah alat rakitan saya ya teman-teman ya ini saya rakit sendiri ya dan sengaja saya belum merapikannya untuk memasukkan ke dalam box ya apa gunanya untuk memasukkan ke dalam box karena sebagai pengaman ya teman-teman supaya kami tidak kesetumnya pada saat kita menggunakannya jadi saya menggunakan alat seperti ini ya teman-teman skemanya dan cara rakitnya sebentar saya perlihatkan ya teman-temannya seperti saya katakan tadi di awal bahwa alat ini sangat akurat sekali teman-teman ya biasanya para truser memeriksa lampu LCD seperti ini teman-teman ya ya dengan menggunakan apometer satu persatu ya ya kali untuk guna alat ini ya teman-teman ya yang saya gunakan ini sangat akurat karena dia bisa menyalakan ya seluruh lampu ya dari TV LCD seperti ini teman-teman ya cara kerjanya walaupun pemasangan lampu LCD seperti ini dipasang secara seri ya teman-teman ya kesimpulan dari cara kerja lampu LCD TV ya jika salah satu lampu ini putus ya maka lampu yang lain ya yang lainnya tidak akan menyala ya karena dia sistemnya pemasangan seri ya tapi lampu alat rakitan saya yang saya rakit ini teman-teman ya dia bisa mengukur ya walaupun dia bisa menyalakan ya teman-teman ya sorry walaupun ada lampu yang putus ya diantara lampu ini teman-teman ya contoh ya saya perlihatkan ya misalkan lampu ini putus dan ini putus ya alat rakitan saya ini teman-teman ya bisa menyalakan ya artinya lampu ini dalam kondisi bagus nyala dan ini putus-putus dia akan tidak menyala dan setelah diatasnya akan menyala juga teman-teman ya saya akan perlihatkan cara kerja dari rakitan saya ini teman-teman ya ya mohon maaf ya karena masih seperti ini kondisinya teman-teman saya belum merapikan ya rencana saya akan memasukkan ke dalam box ini sebagai untuk merapikan ya teman-teman agar kita aman menggunakannya ya teman-teman ya agar tidak seterum ya ya oke saya akan perlihatkan cara kerja dari alat rakitan saya ini teman-teman saya jelaskan dulu ya ini untuk ke lampu ya harus DC ya ya harus DC yang disarakan oleh sebuah dioda ya ini diodanya teman-teman sebentar ya saya jelaskan di akhir video nanti cara merakitnya dan skimpannya teman-teman dan ini untuk terus PLN ya teman-teman ya ada di sini ini dia saya akan mengetesnya teman-teman ya kita lihat cara kerja dari alat saya ini teman-teman ya saya akan tusukan ya memasukkan ke pegangan PLN ya teman-teman ya ini dia saya akan ambil dulu satu teman-teman ya ini adalah lampu LCD dari TV LED yang normal ya nyala semua teman-teman ya ya saya perlihatkan bisa dilihat teman-teman ya saya akan nyalakan teman-teman kita lihat sebentar saya bisa kelihatan ya teman-teman ya nah perhatikan teman-teman ya lampu nyala semua ya oke nah sekarang saya akan mengukur satu persatu teman-teman ya ya seperti ini cari titik positif dulu dan negatif ya harus mengetahui yang mana positif dan negatif dari lampu LED ini teman-teman ya ya teman-teman ya dia nyala dua ya bisa menyalakan ya ya teman-teman ya dan satu bisa dinyalakan teman-teman ya dan saya katakan tadi sangat akurat ya teman-teman ya karena alat yang saya rakit ini ya bisa bisa mengetahui secara cepat lampu mana yang putus teman-teman ya tanpa kita mengetahui satu persatu ya teman-teman ya saya perlihatkan cara kerja dari alat saya tadi ini makanya saya akan saya mengukur tadi seperti itu teman-teman ya dan saya katakan sangat akurat ya kita lihat cara kerja dari alat yang saya rakit ini teman-teman ya dia bisa menyalakan semua lampu walaupun ada lampu LCD yang sudah putus di tengah-tengah teman-teman ya kita lihat ya lihat teman-teman ya dia nyala teman-teman ya ya nyala ini ada tiga lampu yang nyala ya teman-teman ya dan terlihat satu dan dua tidak menyala ya jadi seperti saya katakan tadi ini sangat akurat teman-teman ya untuk dipakai mengetahui mempercepat ya cara kerja kita dalam mengetahui lampu LED yang putus teman-teman ya tidak perlu mengukur satu persatu lagi ya seperti ini seperti yang saya perlihatkan tadi ya teman-teman tidak perlu jadi sangat akurat teman-teman dan dia bisa menyalakan keseluruhan dari lampu dari TV tersebut ya tergantung dari TV nya ada yang memakai enam ada yang memakai lima ada yang memakai empat dan ada yang memakai tiga dan ya dan ada pula yang memakai dua teman-teman ya ini saya perlihatkan kembali ya lampu ini normal ya nyala ya nyala semua ya akurat sekali teman-teman nah lihat ya kita mengukur satu persatu ya ini sebagai contoh saja teman-teman ya ya lihat nyala teman-teman ya dua ya saya akan mengukur satu lagi ya teman-teman untuk satu saja ya lihat teman-teman nyala ya bisa mengukur satu ya 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 sekali lagi saya perlihatkan ya teman-teman alat rakitan saya ini sangat akurat ya jadi kita tidak perlu mengukur seperti tadi ya teman-teman ya jadi saya membuat konten ini ya untuk buat para rekan-rekan pemula dalam memudahkan pekerjaan pekerjaan jika menemukan satu pekerjaan televisi LCD yang dikerjakan dengan kerusakan lampu ya seperti ini ya teman-teman ya saya perlihatkan kembali ya cara kerja dari alat rakitan saya ya kita lihat ntar saya akan balik dulu ya perhatikan positif negatif dari lampu ini ya ya lihat teman-teman ya ya dipastikan eh lampu dari eh TV LCD ini nyala ada tiga ya dan satu dua tiga empat lima itu putus teman-teman ya lihat oke baik saya akan memperlihatkan skemanya teman-teman ya ya dan cara merakitnya ya baik teman-teman eh skemanya ya seperti ini ya saya buatkan ya saya sudah menggambar ya dua buah trapo ya ya lengkap dengan tegangan-tegangan eh arus input dan outnya teman-teman ya ya nah seperti ini ya saya sudah membuka kembali teman-teman ya ini dia yang saya sudah rakit ya dan seperti saya jelaskan tadi ya komponen yang saya gunakan itu cuma ini teman-teman ya eh trapo satu ampere ya dua buah dan sebuah dioda brick ya satu buah ya ini dia diodanya teman-teman bisa menggunakan satu ampere bisa kita menggunakan setengah ampere bisa juga ya teman-teman ya oke eh cara merakitnya seperti ini teman-teman ya eh ini dia trapo ya ya eh trapo satu ampere ini ya eh saya pasang seperti ini teman-teman ya 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 perhatikan ya ya ini dia ya dia mempunyai tegangan ya ada beberapa tegangan teman-teman ya ada 6, 12, 9, 4, 5, 7, 5, 3, dan 0 ya pemasangannya seperti ini ya teman-teman ya ini dia ya ya pemasangannya seperti ini teman-teman ya ya harus eh out ya out dari trapo ini teman-teman ya ya kita pertemukan seperti ini ya 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 sampai di sini teman-teman sudah paham ya teman-teman ya pemula ya ya oke eh cara parkir aja seperti ini teman-teman ya ini seperti ini ya saya langsung saja ke ke ini ya gak usah ke skeman dulu teman-teman ya eh disini ada titik eh 0, 1, 10, dan 2, 20 ya tegangan yang kita gunakan untuk PLN adalah 220 berarti eh letaknya di sini teman-teman ya dan di sini ini dia ya 0 dan kita tidak gunakan 110 ya 220 ya ini untuk PLN oke nah dan tegangan outnya ya teman-teman dari trapo ini ya ada eh tegangan 6 pol 12 pol 4,5 ya 9 3 dan 7,5 dan 0 ya seperti ini teman-teman ya trapo ini ya kita lihat 0 ya ini dia ya ya 0 ya 0 ya terus 7,5 ya 7,5 ada di bawah ya teman-teman ya terus 3 ya dan seterusnya ya sampai di sini berkali teman-teman paham ya teman-teman ya ya kemudian yang eh tegangan out juga dari trapo yang satu teman-teman ya kita hadapkan seperti ini ya ini dia ya tegangannya sama teman-teman seperti ini arahnya nanti teman-teman ya ini dia tegangan sama ya jika dibalik ya seperti perhadapan seperti ini maka tegangan oh untuk 0 nya ya teman-teman ya untuk 0 nya ini ini dia ada di atas ya seperti ini itu dia teman-teman ya ya jadi cara perakitnya gampang sekali teman-teman ya eh jika trapo kita hadapkan seperti ini ya teman-temannya ya eh gunakan kabel ya jadi saya perhatikan cara perakitnya teman-teman ya 0 kita hubungkan ke 0 seperti ini ya dan yang di bawah ini teman-teman ada kabel di bawah ini ya ini sorry ya ini dia ya ya kita ambil dari tegangan 12 pol keluaran dari trapo itu ya teman-temannya seperti ini ini dia ya tegangan 12 ya tegangan 12 ya kita satukan juga ke tegangan 12 seperti ini atau saya cari tegangan 12 ya oh ini ya teman-teman ya ini dia 12 ya 12 ke 12 0 ke 0 seperti ini teman-teman untuk lebih jelasnya teman-teman pemula bisa perhatikan ya ini dia ya 0 0 ke 0 itu dia teman-teman 0 ke 0 dan 12 ke 12 juga teman-teman itu dia oke selesai teman-teman ya sangat simpel ya kemudian untuk diodanya teman-teman perhatikan ini dia ini dia diodanya teman-teman ya tegangan input ya nanti dipasangi dioda seperti ini ya teman-teman kita lihat ini tegangan inputnya ya 0 110 dan 220 sorry ya 110 ya ya diodanya dipasang seperti ini teman-teman ya untuk tegangan sebentar ini AC ya sebentar saya perlihatkan lambang AC ya AC seperti ini pada dioda dan positif ya dan ini negatif ya seperti itu teman-teman ya lambang dari dioda ini ya teman-teman teman-teman ya baik saya akan omar kitnya teman-teman ya seperti ini pemasangannya ya untuk tegangan AC ya tegangan AC ya teman-teman pemula perhatikan kita ambil ke 220 ya teman-teman ya karena harus tegangan PLN 220 ya terus yang satunya kita ke 0 ya seperti ini ya oke sudah paham sampai disini teman-teman ya teman-teman ya sangat gampang dan praktis kita gunakan ya teman-teman ini cara merakitnya benar dipahami dan untuk tegangan searah DC ya untuk ke lampu yang kita pakai untuk menggunakan nanti seperti ini teman-teman ya kita gunakan untuk mengates lampu ya untuk tegangan positif ini ya teman-teman kita ambil ya untuk kesini ya seperti ini dan tegangan negatif ini dia ya jadi inilah ya positif ya ini negatif ya 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 ini yang kita gunakan untuk mengetes lampu semacam ini ya teman-teman ini ini kabelnya ya teman-teman yang merah saya positif dan yang biru saya negatif pen ya seperti ini teman-teman oke sangat jelas ya teman-teman ya ya ini dia hasilnya dan skemanya ini ya buat teman-teman pemula yang masih belum paham ya silahkan komen di bawah insyaallah saya akan menjawab ya teman-teman ya oke demikian dari saya channel abis service mohon dimaafkan jika ada kekurangan cara saya menjelaskan ya karena saya juga masih ini pemula ya teman-teman cuma saya ingin berbagi ya ee bagaimana cara merakit alat seperti ini supaya memudahkan kita untuk mengetahui lampu dari LCD ya TV LCD yang putus ya teman-teman oke ee demikian dari saya channel abis service mohon terus dukung channel saya dengan cara ee ee subscribe dan komen serta bagikan ya dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar bisa mendapat video terbaru dari saya channel abis service mohon lebih dengan peranian mohon dimaafkan dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih